selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tetapi bukan tersat dalam perjalanan dalam hal ini yang akan saya bicarakan tetapi saya akan mengambil cerita atau kisah dalam kitab Yunus kenapa saya mengambil judul tersusat di dalam kasusnya karena kita semua tahu cerita Yunus ini bagaimana dia telah dipanggil oleh Tuhan untuk mengabarkan kebenaran di kota Nyewe tetapi bagaimana dia langsung melarikan diri dia melarikan diri untuk tidak melakukan tugas yang Tuhan telah berikan dia tidak mengabarkan apa-apa dia langsung melarikan diri ke kasus Jok dan Tuhan kalau sebelumnya kita perlu mengetahui apa dan bagaimana kisah Yunus ini bagi kita umat yang hidup di Jok dan Tuhan kita perlu mengetahui apa ya cerita Yunus ini yang dapat kita aplikasikan atau kita sadar dalam hidup di Jok dan Tuhan kisah Yunus ini menggambarkan rencana keselamatan Allah kepada umat manusia kisah Yunus ini menggambarkan rencana keselamatan dan Allah kepada kita semua yang mematikan kisah Yunus melalui kematian Nyesus di atas penyusun terlalu dalam Matius 12 kemudian 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 untuk di Jok dan Tuhan serba seperti Yunus tinggal di dalam periksa kisah tiga tiap jam malam ini kisah juga anak-anak siap anak-anak tiga di dalam penduduk ibu-ibu ibu-ibu yang saya kasih kasih doa Saya menarik slide ini yang pertama Supaya saya jangan sampai terlupa Untuk memberitahukan pada kita semua dan saya Bahwa kita Yunus dalam Alkitab ini Memiliki suatu tujuan yang memiliki bagi kita umat manusia Ini yaitu adanya rencana keselamatan kepada kita semua Dengan cerita Yunus ini Dimana dia harus bermalam di dalam perut islam Selama tiga hari yang malam Melambangkan Yesus yang mati Dan kemudian tiga hari ini Masa masih tidak perlu Baca Menurut Tetapi kita semua tahu Ketika Jumus dia mengatakan diri Aku akan kasih Ini membayar Untuk Dia yang Kemudian Dia masuk ke bawah kapal yang pandang Yang pandang yang hidup yang parang Dengan dulu apa yang terjadi Dan badai datang Dan kemudian Awal kata dan aku Ya Kalau yang dunia saat ini maaf Dikadakan Awal kata menjadi takut Masih-masih berteriak-teriak Dan mereka Yang melakukan Terbatas Dan mereka membangun Terbatas semua kita akan bawa kemarin kepada orang-orang setelah kita dan materi yang ada dalam hidup anak-anak kita kemudian kita sedang berbicara ramai-ramai pertakutan mereka selalu berseru-seru dalam menekodak apa yang dimana kita siapa yang yang ditimpulkan ini kenapa sampai badai gini besar datang dan mereka memiliki satu kepercayaan bahwa apabila Allah itu menjadi suatu doha badai mereka merasa bahwa ada yang salah diantara diantara dia memakui bahwa dia penyebab badai gini besar karena dalam hidupan kita yang sementara di atas dunia tetap akan kita menyadari ketika kita jauh daripada saat sesuatu ini kita masih kata dalam hati kita bahwa kita telah jauh daripada kita tetapi ketika kita mau datang kepada Tuhan atau masih menjauh daripada kita orang-orang itu berkeriak-keriak pada ketakutan semua dia berkeriak-keriak semua minta tolong mereka berdoa kepada Tuhan tetapi apakah dijawab dan apa dan sekemi kehaman dua ratus berdoa orang yang menyeleng dari jaman wajibat tidak ada ini buat kita berhasil bahwa apabila kita tidak berada di jaman-jaman yang disaat doa kita tidak akan di jaman perkasaan disaat melawat kita seperti yang dilakukan oleh Tuhan sesuatu orang yang melawat dan yang menarikkan diri jauh daripada Tuhan membuat wakibat karena orang-orang yang diserti kita tidak belajar di jaman-jaman yang berjalan kemudian menurut kita tidak belajar kita tidak belajar Mrs. Salah misalnya itu kita ketemukan diketemukan bahwa Allah menggunakan halusia karena akhir dan kita semua yang disebut sembanyakan halusia melakukan halusia memang ditemakan seperti utama masalah lalu menyarankan keselamatan dan pengalaman bagi mereka yang mau berbahaya darah sebuah Anda bisa menggunakan anak-anak kita Anda bisa menggunakan anak-anak kita Anda bisa menggunakan anak-anak kita Anda bisa menggunakan apa pun Kalau kita tidak mau menerakan hidup kita untuk keselamatan yang baik Anda juga menerima kita sendiri Saya sudah berakhir Terima kasih alamaknya ketika Tuhan memberikan perintah Yunus Yunus tidak tidak berkata langsung dia mengarikan alamaknya menginasakan Yunus ketika anak-anak yang mengarik kalau alamak adalah alamaknya hasil dia memberikan kesempatan kedua untuk menarikkan kabar keselamatan kepada Tuhan yang sekecil kenapa penduduk ini ternyata berkata pemati rencana alam penduduk ini menjaga Yunus bahwa alamak adalah alamak yang adil kepada pemahaman yang berbalik jadi pengabarannya itu tidak saja kepada orang-orang menjaga tetapi usulnya kepada Yunus yang ingin menyadarkan kepada Yunus secara kebanyakan secara semua pentingan diri nyanyi terima kasih 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 terima kasih